Intro Istri ketiga menjadi bahan perbincangan publik Kabar itu berhembus usai meninggalnya istri kedua Opik Ulan Mayansari pada bulan Maret lalu Wanita yang diduga sebagai istri ketiga Opik ini Bernama Yulias Muhammad Bahkan saat meninggalnya istri kedua Opik Yulias terlihat melayat ke rumah duka Kabar ini semakin santor terdengar Karena hadirnya foto-foto Yulias bersama Opik Dan juga kedua orang tuanya Karena kehadiran foto itu Mulalah berkuncuran dugaan bahwa Opik sudah menikah dengan Yulias Wanita yang diduga istri ketiga Opik Akhirnya angkat bicara Kepada awak media Wanita bernama asli Annie Yulias Tini Muhammad Itu mengomentari soal tudingan adanya hubungannya dengan Opik Yulias pun tidak membantah Ataupun membenarkan kabar dirinya tengah menikah dengan Opik Bagaimana klarifikasi Yulias Muhammad Yang diduga merupakan istri ketiga dari penyanyi religi Opik Seksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Nah sekarang kita sudah bersama Mba Yulias Muhammad Oke sebelum kita ngobrol ada artikel dulu Opik Ini hubungan Yulias Muhammad dan Opik yang sebenarnya Sebenarnya seperti apa sih hubungan Mba sama Opik Berteman aja Berteman? Bukan udah menikah bukan istri ketiga Kata siapa enggak Itu kata berita Berita kadang benar kadang enggak juga sih Enggak Dia bilang tadi belum berarti akan Enggak Mba Rencana Enggak Enggak Belum tau enggak lah kayaknya Belum tau Ada kemungkinan menikah Kalau memang belum menikah ada kemungkinan menikah tidak? Ya tanya Mas Opiknya aja Nah berarti Mba Yulias nunggu ya? Enggak Tapi ada foto berikut ini Cek Kedet Kedet cek? Nah ini kegiatan apa Mba? Ini untuk foto yang pertama itu kegiatan waktu acara Saya bikin acara Tablik Akbar Maulid Itu saya undang Mas Opik untuk isi salah satu acara saya aja Yang kedua? Yang kedua saya Yang mana ya? Foto di bawah Oh itu acara saya ini kan salah satu kader partai politik Jadi membantu Itu nomor urut sih Sebenernya nomor urut Membantu mensosialisasikan Salah satu pasangan gubernur yang ada di Jawa Barat ini Oh oke Berarti memang gak ada hubungan spesial sama Opik? Enggak ada Biasa aja Cuma sekedar teman partner gitu ya? Iya Kalau memang belum menikah Kalau Mas Opik melamar Mba Yulian Gimana? Mau gak? Tanya orang tua saya aja Kalau Mbaknya mau gak? No comment No comment? Iya Emang kenal Mas Opik dimana sih? Kenal Mas Opik itu dari temen aja sebenernya Karena sebelumnya kan memang saya ada mau bikin event Terus saya cari-cari kontak personnya Mas Opik gitu kan Terus pas saya cari-cari kontak personnya Mas Opik Dapetlah nomor teleponnya Mas Opik gitu kan Terus kenalnya ya event yang maulit itu yang maulit akbar itu Tablik akbar itu Termasuk tipe suami ideal bukan? Tipe Karena Tipe cowok Tipe-tipe ideal bukan? Itu tipe ideal semua perempuan kayaknya Betul Tipe ideal semua perempuan? Mbak Bukan cuma saya Coba lihat Bang Billy nih Jangan kan Opik yang mau gue juga mau Sekarang menurut Mbak Yulia Kalau disuruh Mili mendingan Mas Opik apa saya? Eh Enggak dua-duanya Apa? Apa saya? Apa saya? Gue mau telepon Mbak gue Mbak mau kawin Mbak Eh eh Tanah sengketa yang sedikit itu aja belum kelar Oh ya Oke tapi ada postingan IG nya Lambe Tura Check it out Nih ini adalah dari siapa sih? Enggak ini apa postingan? Instastory nya dia Instastory Mbak Yulias ya? Oh itu Instastory Mbak Yulias yang di repost Atau di posting kembali Sama Anaknya Opik gitu ya Gania Salma Dibilangnya begini Ini kan ada gambar capturan Antara Yulias dengan seseorang yang Wajahnya ditutup emoticon Stiker Tapi ada Hidung kebawah Nah dibilang sama anaknya Opik Mirip ayah ya Tan Apa cuma gue doang yang mikirnya gitu Wah kakak kakak Perasaan kemaren Bilangnya gak ada apa-apa Nah terus abis itu Di bawahnya itu postingan aslinya Dari Mbak Yulias adalah Curhatnya katanya nahan rindu itu sakit Oh Ini lagi video callan Sama siapa nih Mbak? Ya itu memang Mas Opik Itu memang bener Mas Opik Emang bener lagi video callan sama Mas Opik Disini kan saya cuma curhat biasa Mas Saya juga lupa gitu kan Lupa tuh ternyata sekarang saya udah jadi pusat perhatian juga ya Mbak Nikita Mas Billy gitu kan Saya baru lima menit paling saya posting langsung saya hapus gitu kan Saya kelupaan banget gitu Terus ya itu curhat-curhat biasa aja lah Mas ya Curhat Ya Mas gue gara-gara kasus kayak gini nih jadi kangen sama orang Jadi susah ketemu sama si orang lah Ya emang siapa sih? Ada lah pokoknya ada Bukan kangen sama Mas Opik ya Jangan diomongin di publis lah kamu Mbak Aku malu Ya apa sih lu Iya Dia mana mau sama lu Mau Jadi Ya saya bilang terus kata Mas Opik Ya memang kalau nahan rindu itu sakit itu kayak gitu aja Enggak ada apa-apa sebenernya Oke Nah Tapi penasaran sebenernya sama Mas Opik pacaran gak singap tuh? Enggak cuma deket aja Tapi kalau misalkan Taruf 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 Enggak tapi kalau misalkan Mas Opik tiba-tiba mau ngelamar Tanya orang tua saya Tanya lagi orang tua Aku mau tanya orang tuanya Orang tuanya dimana kamu? Di depok Di depok ada nomor telepon nih Ntar aku minta nomor teleponnya Buat telepon orang tuanya nih Apakah benar anak kamu sampai dibully Gara-gara ibunya dibilang istri ketiga Oh iya iya Dan jangan dijawab dulu dan Mbak Mejan Abis ini Mbak Mejan tolong dilihat Yang menurut Mbak Mejan sebetulnya apakah ada hubungan khusus Antara Mas Opik dengan Mbak Yulias atau tidak? Apakah Mbak Yulias ini benar jujur atau berbohong? Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti Happy Menyambut Piala Dunia 2018 Transmedia mempersembahkan Womba hias kampung dan aktivitas bertema Piala Dunia Berhadiah total setengah miliar rupiah Pilih media kreatif Piala Dunia kamu Bisa berupa dinding Gapura Poskambling Trick Art Atau media lainnya Jangan lupa menambahkan logo salah satu atau lebih Perusahaan-perusahaan di Transmedia Serta lakukan juga aktivitas kreatif Piala Dunia kamu Seperti juggling bola Lomba menggiring bola Dance Piala Dunia Atau aktivitas seru lainnya Segera upload foto dan video aktivitas Piala Dunia di sekitar lingkungan yang sudah dihias ke detik.com slash kampung Piala Dunia Raih hadiah total 100 juta di setiap bulannya Masing-masing 10 juta untuk 10 kampung di bulan April 10 juta untuk 10 kampung di bulan Mei Dan 10 juta untuk 10 kampung di bulan Juni Dan pada putaran final Piala Dunia di bulan Juli Akan dipilih pemenang kampung terbaik Berhadiah 100 juta untuk kampung terbaik pertama 50 juta untuk kampung terbaik kedua Dan 25 juta untuk kampung terbaik ketiga Serta masing-masing senilai 15 juta untuk 5 kampung pemenang harapan Untuk informasi lebih lengkap Kunjungi detik.com slash kampung Piala Dunia Jangan sia-siakan kesempatan ini Meriahkan Piala Dunia 2018 bersama Transmedia Selamat menikmati